Umi Pipik turut menyangkan akror Amar Zoni kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut istri mendiang ustaz Jeffrey Al-Buhari itu, banyak sekali orang yang mendukung dan berharap perubahan pada Amar. Melalui awak media, Umi Pipik pun menyampaikan pesan untuk suami Iris Bella tersebut. Semoga buat Amar juga ini jadi pelajaran berharga, bagaimana dia harus belajar menghargai manusia-manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia, kata Umi Pipik saat dijumpai di Pondok Indah Mall, Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Saat ditanya apakah keputusan Iris Bella menggugat cerai Amar merupakan yang terbaik, Umi Pipik enggan bicara lebih jauh. Menurut ibu empat anak tersebut, kondisi yang terjadi sebenarnya hanyalah Iris dan Amar yang tahu. Yang menjalankan mereka, yang tahu bagaimana hati keduanya itu mereka. Ya ini sudah jadi kadaruloh lah, sudah jadi kehendaknya. Sebagai sahabat Iris dan orang yang mendukung uru bagan Amar, ia hanya berharap yang terbaik. Umi Pipik juga menyarankan agar masyarakat tidak menghakimi Amar tanpa tahu alasan yang jelas. Kita nggak bisa nge-judge juga, nggak bisa menyalahkan satu pihak. Ini pasti sudah diobrolin sama mereka, pungkasnya. Diketahui Amar Zoni ditangkap ketiga kalinya karena penyalahgunaan narkoba pada tanggal 12 Desember tahun 2023 di kawasan Serpom. Sebelumnya, ayah dua anak itu terjerat kasus serupa pada 2017 dan Maret tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!